Sejauh ini sudah ada 5 siswi SD yang mengaku dilecehkan oleh oknum guru PNS di sekolah dasar tersebut. Kejadian terungkap setelah salah seorang siswi yang mengadu kepada orang tuanya terkait perlakuan gurunya di sekolah. Para korban mengaku dipeluk dan dicium di bagian bibirnya saat berada di ruang kelas dan di toilet. Dan berdali hal itu dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan hadiah karena siswi tersebut unggul dalam pelajaran olahraga. Kejadian ini diperkirakan sudah berlangsung 2 bulan yang lalu. Kasat Reskrim Pore Sukabumi Kota AKP Budi Nuryanto mengungkapkan pihaknya telah memeriksa 10 orang saksi dan 5 orang siswi yang diduga menjadi korban oknum guru yang berusia 55 tahun ini. Korban ini dilakukan pemeriksaan dari hasil keterangannya bahwa korban ditipu dengan cara diajak untuk membersihkan salah satu ruangan, perpustakaan, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah, kemudian mencium bibir korban. Saat ini kasus tersebut masih ditangani unit perlindungan perempuan dan anak saat Reskrim Pore Sukabumi Kota. Budi Setiawan, Bandung TV